Selamat datang kembali di Time Out I feel your pain sih Lakers Nation So itu kita akan bahas hari ini Of course juga kita akan bahas sedikit tentang Sendiranya Steph Curry Kemain ini saat lagi kita tau Dallas Mavericks Itu akan menjadi 2 topik utama kita Untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys Gue mau say thank you so much Kepada semua members gue Yang kemarin udah showed up Untuk our monthly pick up game Kemain asli seru sih Dan juga bener-bener kompetitif Dan gue juga nembaknya Lagi enak banget sih kemarin sih But man gue bener-bener blessed banget Dan juga gue very happy Karena kemarin itu Banyak banget dari members gue Yang pake jersey time out gang Ini adalah exclusive merch Hanya untuk members aja So I'm very very proud banget sih Untuk ngeliat semuanya Ataupun juga banyak banget Kemain yang pake jersey ini And of course Kemain gue juga bagi-bagi Untuk nembak dari tengah lapangan Seperti DW United Dan juga Anthony Johnson Dan pemenangnya adalah Bang Ekel Yang ternyata juga main pake jerseynya Kyrie Irving So once again Thank you so much for showing up Dan juga for supporting Gue juga beruntung banget sih Our community is amazing Probably the best basketball community Di Indonesia Dan juga pastinya semuanya Kompak sih Satu sama lain So I'm very very happy about it And of course Sabtu ini gue akan ke Surabaya Untuk meliput game besar Antara SM, Lon, PJ Dan sebelum itu Gue pengen nongkrong juga sih Yang member gue di Surabaya So Untuk kalian yang member di Surabaya Pastikan kalian ada di Discord Ataupun juga check Your YouTube community Biar nanti gue bisa kasih informasi Kita akan ngopi dimana Dan juga jam berapa So Can't wait to see everybody in Surabaya So once again Thank you so much guys For always supporting this channel Thank you so much Yang sudah menonton timeout hari ini Kalau gitu Langsung aja kita masuk ke berita pertama Untuk kelas timeout hari ini Dimana kita akan membahas sedikit Tentang acara Indonesia Heritage Night Yang diadakan oleh Mario Busang kemain nih Setelah pertandingannya Ontario Clippers Keliatannya acaranya berjalan sukses In attendance pun Ada Representatifnya Satu yang ada Pertamina Yaitu The Legend Ronnie Gunawan Gila men Jauh banget mainnya Dari Indonesia ke Amerika Untuk scouting Pemain-pemain muda Yang memiliki darah Indonesia kemain So Very excited sih But the event Karena ini adalah Mungkin pertama kalinya Pemain Yang memiliki darah Indonesia Ataupun juga sedang bermain di Amerika Itu punya stage Untuk showcasing their skills Dan ini opportunity besar banget sih Apalagi ada Ronnie Gunawan Ada TBAB juga Jadi bisa aja Impress Manajemennya Satu yang muda Pertamina Langsung diboyong Langsung dikontrak Bisa aja Dan juga Maybe National team You just never know So I'm very happy Jujur gue belum ada clipnya Dan juga belum ada hasilnya Hama sekali Belum ada statsnya Gue juga gak hafal pemainnya Yang gue tau cuma Kevin Ibrahim Dan juga hanya taunya Russell Nyo aja But kalau gue liat sih Russell Nyo poinnya banyak sih Kayaknya kemain sih Nembaknya kayak banyak yang masuk He is really improving sih He is really improving His shot Especially big time Dan juga terakhir setelah game Wah biasa lah Dia ngedang-ngedang dikit lah Dikasih light windmill Kemainnya sama Russell Gila sih Dia lompatannya tinggi He is not that tall guys He is not that tall But he could do a light windmill That is very very impressive Dan gue harap kan Acara seperti ini tuh Bisa rutin sih ya Please kayak 6 bulan sekali Kita tau kalau Philippines itu Ada film nation right Semoga aja Mario Wungsang Itu bisa dapet support banyak Dari orang-orang Dan juga mungkin Petinggi-petinggi basket Agar dia bisa ngadain di Amerika Itu 6 bulan sekali sih Acara seperti ini Karena mereka butuh exposure And of course Ini pasti akan Informasinya nyebar di Amerika Dan ntar kita akan Makin banyak bisa menemukan Pemain-pemain yang memiliki Darah Indonesia nantinya Gue yakin banget sih Kayak kemain kita baru-baru ini Namun Xavier Ford Xavier Ford itu juga Excited banget Dia DM gue juga Dia pengen banget main di Indonesia Nanti in the future So Kalau dengan ada acara ini Seperti Acara seperti ini rutin Gue yakin Akan banyak sih Kita ketemu Pemain-pemain yang berdarah Indonesia baru nantinya So once again Thank you so much Untuk the one and only Mario Wusang For this amazing event Dan juga thank you banget Udah kasih chance Kepada pemain-pemain muda ini Untuk bisa showcasing Their skill in a very Big stage And of course Papanya Gavin Jeff juga Kita harus thank you juga ke dia Karena dia juga punya Banyak campur tangan Ke acara ini So really appreciate them both For what they're doing For the Indonesian basketball community In the States Man this is big time Menurut gue So Ya man Semoga aja kita bisa dapat Click ya sih One day ya Amin Oke Karena kita pindah ke NBA NBA hari ini gaming Gak nih seru ya Bahasi semua Jadi gue gak akan bahas Game NBA sama sekali Hari ini So kita langsung mulai aja Dengan berita Staff Curry Yang kemarin ini Cedera kaki kirinya Dan expected Untuk miss multiple weeks This is sucks Untuk NBA fans Karena gue Kalo pagi bangun Nonton League Pass itu Kalo nonton Wars Seneng banget Yang ada Staff Curry-nya gitu Karena Staff is always entertaining us Dia electric banget Dan sekarang malah Harus cedera Dan juga mungkin Ini akan cukup lama Cederanya Kita juga sebenernya Pengen liat Dia defend his NBA All Star MVP trophy This weekend Apa next weekend Maybe in 2 weeks I'm so sorry Tapi Kita tau Dia 50 point Man he was He was killing it In the NBA All Star Last season Tapi sayangnya Tahun ini Kita gak akan mendapatkan Kesempatan itu Untuk liat Staff di NBA All Star Gue balik juga Ada semangat banget Untuk nonton dia Sebenernya Tapi pretty sure Dia akan digantikan Oleh The Aaron Fox Nantinya Kemana ini Cedera pas lagi Lawan Dallas Mavericks Kakinya dia Nyangkut di Dorian Finney Smith Sayang sekali Dia keliatan sakit Masih kemarin itu Tapi Season ini Seinget gue Staff itu udah out Itu selama 11 game Dimana dia mengalami Cedera pundak Dan selama gak ada Staff Curry-nya Rekordnya oke lah ya 6 dan 5 Untuk Warriors Tapi sekarang ini Semuanya Beban offense Sampai diberikan Kepada Clay Thompson Dan juga Jordan Poole Tapi Jordan Poole Maennya samir banget Selawan Dallas sih Man He was suck bro Dia 3 poin Dalam 27 menit I don't know what happen Semoga aja Setelah ini Dia bisa Termotivasi lagi Dan juga bisa Bounce back Karena Kalau Warriors ingin survive This stretch Without Staff Curry They will need Jordan Poole To be Jordan Poole yang waktu itu Yang bisa sampai 30 poin 40 poin sih They need that Jordan Poole sih Karena Yeah He better start Scoring in a very high level Mereka sekarang ini Di posisi 8 Ngepas banget nih Untuk Posisinya Play in tournament Nantinya Tapi untungnya Oh sorry Mereka di posisi 8 Western Conference Dan mereka gak bisa Afford Gak bisa afford Banyak kalah Saat lagi injurinya Staff Curry ini Tapi sekarang Bandsnya Warriors They're playing A little bit better Menurut gue Dante Di Vincenzo Jantan Kumingga Dan Jemichael Green Jemichael Green Probably had his best game Against Dallas Mavericks Ini this season Dimana dia mencetak 14 poin Lalu juga Dante Kemarin Dan JK Masing-masing 13 poin So Mereka masih menang Lawan Dallas 119 113 But Dub Nation Kalian ini kan berdoa aja sih Agar mereka bisa konsisten Semua mainnya Dan Dub Nation juga Masih bisa stay Di plane Ataupun in the playoff Zone Nantinya So Very very sad sih Staff Curry ini Gak bisa bermain di NBA All-Star Juga cedera cukup lama So Sekarang ini kita minum dulu sih We need We need a drink man For All the Lakers fans Kyrie sama Markief Morris Akan ke Dallas Mavericks Sedangkan Brooklyn Nets Akan menerima Mantan pemainnya itu Spencer Dinwiddie Dorian Finney-Smith A first round pick And multiple second round picks Nantinya Lakers Abis dikerjain Wasit Sekarang dikerjain Sama ownernya Nets Yaitu Josiah Dia jelas-jelas Bilang bahwa dia Gak mau si Kyrie Pergi ke Preferred destination Yaitu LA Itu kenapa Dia kirimnya Ke Dallas Mavericks Tapi gue Gak bisa nyalain Josiah sih Karena Man he probably had enough Of Kyrie's shit This last few years Gak tau Kyrie gak mau facts Lalu juga miss I think 138 game Sejak dia pindah Ke Brooklyn Nets Lalu drama juga Off season juga Sempet minta Di trade juga Jadi Gue ngerti banget sih Dia mungkin Ini kayak Patty ya He felt patty Probably about Kyrie Irving Dan Kalau gue Josiah Apa We're gonna feel the same way Karena ini gue tinggal penasaran Lalu sih Relationshipnya Kyrie Sama Kyrie Gimana Karena kan ini dulu Gajakin Kyrie Ke Brooklyn Adalah Kyrie Dan sekarang Ditinggalin temennya Di Brooklyn Agak gila Sama gue sih Yeah Lakers sebenarnya Made an attempt Untuk bisa datengin Kyrie Irving Mereka kasih Mereka coba tawarin Russell Westbroe Dan juga Their two first round picks Ongelahnya 2027 dan 2029 Tapi Netsis Sebenarnya maunya adalah Austin Reeves Dan juga Max Christie Yaitu aset pemain mudanya mereka Dan Lakers Rob Pelinka Gak mau Gak rela Mereka kasih Dua pemain tersebut Jadi Gagal sih Untuk datengin Kyrie Dan Setelah gagal Datengin Kyrie LeBron langsung Kriptik tweet Dengan bilang Mereka Mereka itu Mereka itu Aku Tidak Untuk LeBron Rap Pelinka Masih belum bisa Memberikan Bantuan Bantuan Kepada LeBron James LeBron Boleh dibilang Love broken Inside Probably His heart Lakers Are giving him Some depression So far In this season Sampai nge-tweet LeBron sampai nge-tweet Kayak gitu Main kayak anak SMA Baru ditolk Amat gebetan Maybe it's me Gila banget sih Tapi Sedih banget sih Untuk Lakers Karena Menurut gue Storyline-nya akan Keren banget Kalo Kyrie Dan juga LeBron Bisa teaming up On the Lakers Nah Mereka harus fokus Ke pemain lain Mungkin datengkin Kayak OG Onanobi Maybe Or Siapa lagi Yang on the trading blog Maybe Gary Trent Jr Mereka kayak butuh shooter Lalu juga Mungkin bisa jaga Perimeter juga Defender I think OG will be perfect Menurut gue OG will give Lakers a lot of help Kalo mereka bisa datengin dia Tapi We will see Phoenix fans juga sebenernya Menawarkan Chris Paul Gila gue syok banget sih Mereka menawarkan Chris Paul Jake Rader Juga picksnya mereka Tapi Itu pun juga ditolak Sama Brooklyn Nets I think Pakete Dallas So far Menurut gue memang Paling menarik sih Untuk Brooklyn Nets Karena Actually They are getting better With this With this team now I think they are getting better Dengan datangnya Spencer Dinwiddie Dan juga Dorian Finney Smith Karena Dinwiddie is a point guard Dia kan cocok banget Main dengan Kevin Durant He is really good This season Averagenya 17,7 point per game Dan juga 5,3 assist per game He is familiar With the organization juga Jadi Dan juga kita Gak perlu susah-susah Photoshop Karena fotonya dia Pake jadinya Brooklyn Nets Udah banyak banget Dia main 5 season dulu Untuk Brooklyn Nets Sedangkan Dorian Finney Smith Ini akan menjadi pemain Paling mungkin disukai Sama fansnya Nets Nantinya Because of his defense Dan juga KD actually Is a fan of his game Mavericks pasti nyesel banget sih Fansnya Mavericks Kelly, Radit Semua sabar ya Karena Mereka pasti nyesel banget Untuk liat Dodo Pindah Karena dia juga fan favorite Di Dallas menurut gue Kalau lu liat Squadnya Nets Sekarang ini Ada Ben Simmons KD Dinwiddie Dodo And of course Nick Klaxons Man Their defense Defensi scary bro Defensi scary Ben Simmons Panjang Dorian Finney Smith panjang Lalu Nick Klaxon And KD That's a tall Tall line up bro So I think Nets Tetap akan bakal Di top 4 That's my prediction Mereka akan tetap Bisa compete For the top spot Nantinya di Eastern Conference So For me This is a big Dub Big Big dub Untuk Brooklyn Nets With this trade Sedangkan Lu Dallas Mavericks Good luck guys Good luck guys Dapetin Kyrie Irving Memang dia One of the best Point guards Maybe guards In the NBA Lu punya tandem baru Luka And Kyrie Maybe Could be the Best Best by court Nantinya di NBA But Lu getting someone Yang gak bisa ketebak Gak bisa ketebak Otaknya jalannya Seperti apa Cara mikirnya Seperti apa Dan Belum tentu juga Dia mau extend contract Belum tentu Dia mau extend contract Juga nantinya Dengan Dallas Mavericks Jadi Ini kayak rental Kayak rental pemain Sebentar aja Berharap aja Kyrie juga Doesn't start Any drama He don't start Any drama Di Dallas nantinya Tapi pasti Berharap juga lah Kalau dia Akan extend Kalau gak lo Hilangan Dorian Finney Smith Dan juga Spencer Di Bimedy For nothing Nantinya Kecuali kalau mereka bisa jadi juara Tahun ini Kalau mereka bisa jadi juara Tahun ini It's gonna be all worth it Tapi Sejak dari 2016 lalu Dia jadi juara Dan juga hit that big shot Against the Warriors Belum pernah gagal Nyinggalin timnya Cleveland Ditinggalin Celtics Ditinggalin Sekarang Brooklyn Ditinggalin Mark Cuban Dan Nick Harrison Mereka 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 Oke lah Dan Christian Wood Jadi Mereka harus membuat Mereka mau Memang sampai ke Western Conference Lagi Like last season Yang legit Jago Cuma Yang jago Yang jago Menurut gue Luka Kyrie And Christian Wood Yang lainnya Masih seperti Kemarin Jadi I don't think Dallas Mavericks Is done So we will see Nanti kira-kira Mereka akan dapet siapa Tapi Banyak fansnya Dallas Dan juga NBA Yang takut Oh yeah There's not gonna be Enough basketball For Luka And Kyrie Man I think it should be fine NBA sekarang Fast pace banget Semua akan dapet Banyak shots Gila Mungkin sekarang juga High scoring game banget So I'm not worried At all About that Kyrie juga ada punya pengalaman Main sama James Harden Sama KD Juga Ball dominant banget sih Jadi Mungkin sekarang ini Boleh cuma dibagi sama Luka Sama Kyrie And sama Mungkin Seawood So I think They're gonna be fine I don't think that should be an issue Mendingan pikirin Defense-nya aja sih Tidak pada pikirin offense Mendingan pikirin defense-nya Gimana cara jaga Tim lawan Biar gak nge-score sih So Itu tuh Dallas Mavericks I don't really like This move Kalau gue I don't really like This move Untuk Dallas Mavericks Tapi Ya you know lah Gue sering salah juga sih Siapa tau setelah ini Dallas malah jadi Championship contender We will see though Kyrie Konghalah akan main pertama nanti Pas lagi lawan Los Angeles Clippers Nanti mungkin kalau gue ada waktu Di Surabaya Kita akan coba Untuk review game Pertamanya Dallas Mavericks Enak juga sih Bikin timeout kayak gini ya Gak terlalu banyak Beritanya Beberapa topik aja Jadi gue juga tadi Research-nya gak terlalu lama So Hopefully you guys enjoy Review gue hari ini Tapi sekarang kita akan Pindah ke prediction dulu Prediksinya lagi agak bau sih Jujur aja Besok banyak game Tapi banyak bintang Yang missing juga tomorrow Besok gue pilih Bucks aja deh Minus 4 setengah Lawan Portland Bucks 3 season terakhir Bantai selalu komen di Portland So Mereka juga lagi hot banget Mereka lagi menang 7 game Berturut-turut So semoga aja Trendnya berlanjut So good luck everybody Play of the day Tapi gue bilang Hari ini game-nya gak ada Seru sama sekali Tapi kita kasih ke Trey Murphy aja lah Di hari ini season high 30 point Nembaknya 9 dari 11 Lalu juga 6 kali 3 point shot hari ini Pelicans bantai abis Sacramento Kings 136-106 And that is why He is our playoff day Oh iya gue lupa banget Gue pengen tau sih pendapat kalian semua Nanti di comment section Tentang Menurut kalian Apakah Luka And Kyrie Will work Nah itu nanti Gue bisa tulis di comment section So once again Thank you so much guys For always supporting Time out Thank you so much For stopping by Jangan lupa kasih like Ditunggu semua komentari Tentang Kyrie Irving And really appreciate everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Thank you so much guys